Intro Salam Bapak Futsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kusur News di sisi 7 Desember 2020. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya, Kutke 75, BPPW, Tanam Pohon di Universitas Papua. Polkes Manokwari dapat tambahan 97 persumen dari Polkes Manokwari Sorong. Dua informasi tersebut akan kami tangki dengan berita utama kami hari ini mengenai Presiden Republik Indonesia, lepas ekspor produk Papua Barat dan limon dos provinsi lain ke Pasar Guaba. Bersama saya Nantung Matriwai, segera kita awal ke seri berengkap. Intro Secara virtual Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmi melepas ekspor produk dari Provinsi Papua Barat dan 15 provinsi lainnya untuk dikirim ke Pasar Global. Pelepasan ekspor serentak di 16 provinsi se-Indonesia dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara virtual. Di Papua Barat, pelepasan itu disaksikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Staff Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, Sutriyono Edy, Pejabat Sementara Bupati Manokwari, Robert Rumbekwan, dan Pejabat Sementara Bupati Manokwari Selatan, Musa Kamudi. Kegiatan pelepasan ekspor ke Pasar Global dilakukan di Pelabuhan Laut Manokwari. Staff Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, Sutriyono Edy, mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan sangat mengapresiasi para pelaku usaha yang dapat melakukan ekspor produknya pertama di tengah masa pandemi COVID-19. Pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan peluang di mana Kementerian Perdagangan juga berkomitmen membantu para pelaku usaha dalam melakukan ekspor. Juga di sebelah kanan kita ini dari teman-teman pelaku kakao, ada rumput laut, dari ikan, kemudian kepiting juga sudah diekspor ya dengan pesawat. Dan juga ada dari asosiasi apa, dari Indonesia Hijau nih yang baik membimbing tetani, boleh ditanya juga nanti yang bojok sana itu, karena mereka juga bisa bergabung. Jadi ya partisipasi tidak hanya dari pemerintah, daerah, ataupun pusat, dari pelaku usaha dan para aktivis-aktivis yang membantu para petani kita. Sementara itu Wakil Keperu Provinsi Papua Barat Mohamad Lakotani menjelaskan produk ekspor dari Papua Barat secara nasional didorong lagi oleh pemerintah pusat agar di tengah pandemi sekalipun tetap melakukan pengolahan produk dari daerah. Kedepannya Lekotani juga mengatakan pelaku usaha akan terus difasilitasi dan pasarnya juga akan ada sehingga bisa peningkatan produksi. Seperti Koperasi Ebersud di Manukawari Selatan tetapi juga rumput laut di Wondama, tentu kedepan akan kita terus fasilitasi, tetapi juga pasarnya tersedia dan kita juga akan mendorong agar terjadi peningkatan produksi di tengah-tengah para pelaku usaha ini baik petani rumput laut maupun juga kepiting dan juga petani kakao. Dari Papua Barat produk yang diekspor, antara lain produk perikanan, rumput laut, kepiting, dan kakao dengan negara tujuan yaitu Amerika Serikat, Singapura, Inggris, dan Belanda. Gemelin Bangun mengabarkan.